Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah klik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe disini saya akan berbagi cara merangkai rangkaian start stop menggunakan 2 buah sensor disini ada sensor VOTEC untuk input tegangannya 10-30V DC dan disini ada 4 kabel yang warna coklat dan biru ini ini adalah input tegangan yang warna coklat ini adalah positif dan yang warna biru ini adalah negatif dan untuk yang warna putih ini adalah output NPN dan yang warna hitam adalah output PNP dan disini ada power supply 12V ada 2 buah MCB yang nantinya MCB sebagai kontrol dan MCB sebagai beban disini ada 2 buah relay relay 1 dan relay 2 ini relay 2N 12V dan 1 buah kontaktor dan overload dan ada fan 220V langsung saja disini kita akan merangkainya ini rangkaian kontrolnya dulu ini kita kasih suplai tegangan sensornya dulu yang warna coklat ini adalah positif output power supply nah ini ke yang warna coklat ke output positif power supply dan untuk yang warna biru ini adalah ke negative output power supply 12V dan disini saya menggunakan output yang PNP atau output yang mengeluarkan sinyal positif untuk ini sensor 1 ini ke coil relay 1 yang positif ini adalah pin nomor 8 dan untuk output sensor 2 ini output sensor 2 ini ke coil relay 2 yang positif juga ini pakai PNP juga ini adalah normally open semua dan untuk negative nya ini saya chamber dulu untuk negative nya negative dari negative coil relay 1 ke negative coil relay 2 karena untuk DC untuk coil relay kalau kebalik tidak bisa nyala indikator LED ini negatifnya ini sudah dan untuk kontrolnya ini saya ambil 12V yang positif output power supply 12V yang positif ini ke common relay 2 ke common relay 2 ini adalah nomor 6 jadi untuk relay ini jadi untuk relay ini LY2N ini mempunyai 2 common mempunyai 2 NC dan mempunyai 2 NO jadi 2 kontak NC dan 2 kontak NC NO dan dari 12V ke common ini dari common saya ambilkan NC relay 2 ini relay 2 ini adalah nomor 2 dari NC relay 2 ini ke common relay dari NC relay 2 ini ke NO relay 1 jadi dari NC jadi dari NC NC relay 2 ke NO relay 1 dari NO relay 1 ini ke common relay 1 ini saya jumper jumper ke output sensor ini atau ke coil sensor ke coil relay yang positif jadi positif output power supply yang positif ke common relay 2 dari common relay 2 ini NC NC relay 2 ke NO relay 1 dari NO relay 1 common di jumper ke coil relay 1 yang positif dan selanjutnya untuk coilnya coil ini ke kontaktor ini dari sini 220V output MCB 220V ke common relay 1 yang nomor yang nomor yang nomor dari ini line nya line 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 220 ke common relay 1 dan dari common relay 1 ini saya ambilkan ke NO yang relay 1 jadi jadi untuk kontak NO kepakai semua yang relay 1 yang 1 untuk 12V yang 1 untuk 220V dari NO ini ke ini overload yang 9596 ini ke 95 yang NC ini ke NC 9596 dari 95 NC ini ke 96 ini bolak-balik bisa 9596 yang penting NC NC overload ke coil contactor ini yang A2 coil contactor A2 coil dan untuk netralnya saya ambilkan dari sini untuk netralnya saya ambilkan dari sini ya disini netral ke A1 kita kita coba dulu ini adalah MCB control ini power supply 2 udah nyala coba kita start dulu ya start ini stop ya start stop coba kita kasih beban untuk bebannya ini dari output MCB 220V ini ke T1 ini adalah kontak utama udah di chamber sama ini overload kontak utama kontaktor kontak utama untuk line nya ke T1 dan untuk netralnya ini saya ambilkan dari sini untuk netralnya ke T3 L3 dan ini bebannya ini T1 inputnya ke outputnya ke L1 line nya T1 outputnya L1 dan untuk netralnya T3 ini outputnya L3 ini adalah fan 220V AC 220V ya coba kita nyalakan ini coba sensor 1 kita kasih objek ini start nah ini kipas menyala atau fan nya menyala dan coba kita stop fan nya berhenti ini stop walaupun stop nya tegak trigger ini tidak akan men drop ya ini jadi cara kerjanya ketika sensor 1 ini kena objek kena objek ini sensor 1 mengeluarkan sinyal positif nah ini 12V jadi coil bekerja terus kenapa coil ini bisa terkunci nah ini dari 12V 12V ini ke relay 2 NO common jadi 12V ke common relay 2 dan NC jadi pada saat stand B karena relay 2 ini tidak bekerja NC jadi terhubung nah terhubung dan pada saat sensor ini tadi kena objek ini kan pakai yang NO yang ini yang untuk 12V yang relay 1 pakainya NO jadi pada saat sensor 1 kena objek sensor 1 mengeluarkan sinyal positif karena negatifnya sudah stand B jadi coil bekerja dan pada saat itu yang tadinya NO normally open pada saat sensor bekerja dia menjadi close atau terhubung jadi ke bypass dari sini dan untuk sensor stopnya sendiri pada saat sensor 2 ini kena objek yang ini sensor 2 ini ini sensor 2 maaf relay 2 ini yang tadinya ini karena normally close yang tadinya stand B dalam keadaan stand B dia terhubung jadi pada saat sensor 2 ini kena objek relay ini bekerja yang tadinya ini normally close jadi open atau terbuka jadi memutus 12V relay ini coil relay 1 ini jadi tidak bekerja coba ulangi start ya stop ya start stop jadi untuk bebannya ini dari T1 dan T3 ini karena cuma satu pas start stop dan disini dilengkapi dengan overload dan apabila ada beban lebih beban lebih ini nanti akan trip coba kita start dulu ini untuk tripnya kita kita buka ini tesnya ini tes tripnya overloadnya dan coba kita sebelum kita reset ini kontaktor belum bisa bekerja walaupun sensor 1 kena trigger sudah kita reset dulu bekerja stop jadi yang tadinya ini ENC jadi overload bekerja berubah menjadi open atau terhubung start stop demikian cara merangkai rangkaian start stop menggunakan sensor dan kontaktor dan ini ada bubannya fan 220V apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf yang sebesar besarnya dan mohon koreksinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh